Di bulan suci Ramadan, tahun ini kebutuhan daging sapi di Bangka Tengah meningkat hingga dua kali lipat dari hari biasanya. Jika pada bulan biasanya di Bangka Tengah hanya menghabiskan sapi sebanyak 50 ekor per bulan, namun di bulan suci Ramadan permintaan masyarakat meningkat. Kepala Dinas Pertanian Rusli Haidir mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan sapi sebanyak 330 ekor guna mencukupi kebutuhan masyarakat Bangka Tengah. Dinas Pertanian telah menyiapkan sapi sebanyak 250 ekor dari peternakan lokal yang ada di Bangka Tengah dan 80 ekor didatangkan dari Lampung guna memenuhi kebutuhan daging sapi selama bulan suci Ramadan hingga Lebaran Idul Fitri. Kabupaten Bangka Tengah dalam rangka menyambut Ramadan dan Lebaran untuk keselapan daging sapi khususnya itu cukup ya, cukup dan aman setelahnya. Total yang sudah kita siapkan itu ada 250 ekor. Ini sudah siap, sudah disiapkan, sedangkan nanti akan datang lagi 80 ekor. Jadi total 330 ekor. Sebelumnya para penambang telah diperingatkan untuk tidak melakukan penambangan biji timah di kawasan terlarang dan juga tidak melakukan penambangan di sepanjang aliran sungai tempat pembenihan ikan milik Pemda Bangka Tengah. Akibat penambangan ilegal tersebut, ribuan benih ikan milik balai benih ikan milik Pemda Bangka Tengah mati. Dari Koba Bangka Tengah, Doni mewartakan.